12. Pagi kan Kusiran Pagi-pagi ambian Keker Pagi-pagi ambian Geger Sobat ambian Pagi-pagi ambian Dengan bangga Mempersembahkan 2 Gentar Sobat pagi pemirsa TransTV, sobat abjar yang ada dirumah yang lagi nonton kita berdua duo getar. Good morning ladies and gentlemen. Jadi pagi hari ini seperti biasa. Betul. Duo getar akan menyinyir, membuli dan juga ngomongkan batur agak ngomongin orang. Dan yang akan kita nyinyirin. Eh kenapa jadi ini bu disini eh. Harus jadi sini kan kata lu disini. Enggak bener disini. Pake otak dong disini. Oke lah kalau gitu siapa yang ngubaca lu apa gua? Gua sih males bacanya. Baiklah baru-baru ini beredar video viral dari Dennis Carista. Yang katanya diserang sama semua artis besar untuk menjatuhkan populer... Kak! 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 Mau nanya dong kak. Apa? Mau nanya dong. Apa? Siapa tadi nama orangnya? Danis Carista. Siapa itu ya? Penyanyi... Halah. Netizen sampai mempertanyakan siapakah yang pansos. Dennis pun memberikan pernyataan bahwa ia merasa dijebak oleh TV... ...yang mengundang maupun tawaran YouTube. YouTube. Dari artis lain. Ini ada nih. Pales ngomongnya juga ada beritanya. Dilihat aja dah. Dennis dengerin konspirasi murunin lo. Pejabat lo mau diturunin. Hei! Hei diem lo. Lo kan emang bela banget sama dia. Gak bisa dong. Kalau dia bilang dia merasa dibodohi... ...berarti lo kurang pintar. Hei! Tidak boleh kayak gitu. Zaman sekarang artis singkat padet tuh udah kayak dia, Shay. Singkat padet apanya? Yang mananya? Ya langsung terkenal diundang ke TV-TV diomongnya sama artis-artis lainnya. Hei! Itu bukan prestasi. Itu namanya cuan, Shay. Hei! Hei! Bisisnya juga jadi besar. Oke. Bunga-bunganya dibeli sama pejabat-pejabat, Be. Iya. Bunga dibeli ucapannya berat sungkawa. Hah? Enggak. Itu. Enggak. Gua tahu ada. Siapa? Hei! 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 Lu tuh jangan belain dia aja. Ayo gua belain lo. Jangan belakang. Sebentar. Ada orang yang dibelakang diundang lagi. Hah? Sebentar, sebentar. Gak ada bosen-bosennya. Katanya. Dia bilang katanya kita mau menjatuhkan dia. Betul. Kata-kata menjatuhkan itu adalah untuk mereka yang ada di atas. Gimana mau menjatuhkan kalau namanya gak naik-naik? Hahaha. Hei! 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 Namanya udah naik. Sekarang beberapa kali udah diambil. Karena diundang kesini jadi naik namanya. Kan kumpulnya sama kelas A semua. Maaf. Iya. Coba. Ya juga sih. Kita panggil lagi ya. Kita pengen tahu. Kita juga minta klarifikasinya. Karena kita penasaran. Kita menjatuhkan bagian mananya ya. Coba kita panggil ini dia. Mbak Dennis. Yuk sini deh. Mbak ayo ayo. Sini mbak. Bang jago. Ampun bang jago. Ampun bang jago. Ampun bang jago. Tuh kan dia bilang juga apa. Artis zaman sekarang tuh gaya kayak gini nih. Stylish. Oh. Jacketnya pakai wayang-wayang. Bangga sama Indonesia. Ya. Kakinya panjang. Sepatunya ngebatok kepala. Aduh bagus. Fashion banget. Aduh Shay. Lu keren deh Shay. Makasih. Tuh. Bango pas datang dari atas. Jalan sampai kesini berdiri cakep. Jangan ngomong deh. Tuh kan gue dijatuhkan. Ini konspirasi guys. Gue ngejatuhkan lu. Konspirasi. Sorry mbak. Mau nanya satu hal. Apa sih? Seneng yang masuk TV. Biasa aja. Eh salah. Ya kenapa masuk TV. TV yang seneng ada gue. Rame. Gitu ya. Gitu ya. Oke oke. Lu harusnya terima kasih sama gue. Kalau udah gaya kayak gini malu sama sosialita lu Shay. Karangan yang bener dong. Lu gimana yang salah. Ngomongnya tuh yang elegan gitu. Ah sosialita juga penting ngefans sama gue. Iya ya. Oke kita mau lihat dulu ya. Ini dari apa yang disampaikan mbaknya ini. Katanya artis papan atas itu konspirasi semuanya untuk menjatuhkan nama dia yang gak seberapa. Kita kasih lihat tuh ya. Itu salah satunya. Bisain dong. Sekarang apa sih? Orangnya ada disini gak usah lu tebak-tebak itu. Yang bawa Dennis ngerasa di jebak itu yang kayak gimana kita mau tanya deh. Iya contohnya kemarin Mami DP aku kesini aku dikata-katain. Emang siapa yang kata-katain? Eh Mami DP biang katanya gak level sama aku. Eh maaf maaf. Ya iyalah kita kan levelnya penyanyi ya sama penyanyi. Mana ada levelnya sama tukang gosip. Eh maaf maaf. Aku nyipa penyanyi. Lu belain dong. Eh tak. Lu ngomongin gue lu. Lu ngomongin gue lu. Eh tapi kan walaupun kamu tukang gosip kan tapi piter dan berprestasi. Makanya lu jangan ger. Tapi lu punya lagu gak? Kenapa? Lu punya lagu gak? Memang cita-cita gue gak jadi penyanyi? Hei tidak semua orang tampil di TV mau jadi penyanyi kayak lu. Itu beda-beda. Kalau jadi penyanyi itu harus punya modal minimal tuh skill kamu. Skillnya ngomongin orang berantem sama orang. Eh nyanyi bisa. Nyanyi bisa. Gini ya Dennis ya. Ya gue bingung ya punya lagu. Ya Allah punya lagu satu aja juga ya Allah. Enak aja yang pancos. Siapa yang pancos kalian yang pancos sama saya? Ya. Sebentar sebentar. Oke gini ya. Kalau kami berempat. Itu suara siapa Rian? Rian? Ini netbat tangi. Kalau kami berempat. Kalau King Nasar. Saya sama Karen dan juga Dewi Persik mungkin udah bingung mau komentar apa sama kamu ya. Tapi kita punya seorang kreatif. Ini kreatif dari program Brownies Trans TV ya. Namanya? Namanya dia Nurdin. Dia mewakili netizen di luar sana ya. Coba kita panggil. Kita pake dengan komentarnya. Sini Nurdin. Sini Nurdin. Nurdin kalau kita berempat udah bingung mau ngomong apa. Coba lo mewakili netizen sebagai kreatifnya Brownies. Lo mau ngomong apa? Mbak gak capek ngomel-ngomel mulu. Hah? Anda siapa ya? Udah pake clip on maaf. Oh iya. Anda siapa ya? Anda, Anda. Nonton Brownies makanya. Siapa sih? Nonton Brownies. Oh iya. Gue kalo gak sama artis gak mau berantem. Ya ampun emak. Ya ampun emak. Ya ampun emak. Emak. Mereka kalo misalkan mbak berantem juga dunanya di TV. Ya ampun emak. TV butuh gue. Lu butuh gue. Terima kasih sama gue. Kamu gak ada gue. Kamu gak ada gue. Kamu gak ada gue. Kamu gak ada gue. Kamu gak bagitain Ape. Ape. Kamu gak ada Ape. 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 Ehehe. Ehehe. Eh 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 ape. Eh Ane Nasar, ya ampun emak nanti. Pas jalan tu. Melakin tuh? Sini sini sini. Cuman siapa yang ngi? Palu mundur sih Nur Dir. Palu mundur malu-maluin. Maju dong Nur Dir. Udah sing. Udah dingat jangan takut. Ayo diru. Dia ini tuh kerjanya ibu udah gitu deh. Dia jahat say. Dia tau. Lu pilih dia atau pilih kita. Aku disini. Dia pilih kalna 섞eduan. Ini... Ayo ini. Tunggu ke sini. Ini konspirasi guys. Gua tuh mau dikoyok bener kan? Siapa yang mau ngoyok lo? Oke lah kita harus objektif lah. Netral juga disini ya. Cuman kita juga agak sedikit penasaran. Ya bukan aku gak suka aja kalau ada bintang tamu gak sopan kayak begitu. Suka sopan gimana? Bapain juga sih diundang kalau bukan karena apa ya. Karena kukus disini gak mau gue masuk. Tapi kalau tahu bintang tamunya dia gue gak mau. Tuh kan lihat aja gitu ini. Sebagai bintang tamu harusnya disambut. Menurunkan acara ini jadi jatuh aja gara-gara sensasional. Hei! Coba Deniz kita mau nanya sama lo ini pertanyaan serius. Terus tujuan lo dateng kesini apa? Tujuan gue nyanyi. Hei! Suara lo jelek bener. Tapi laku banget di Youtube. Oh laku banget di Youtube ya? Oh iya juga. Lo kemarin bilang. Lo kemarin bilang katanya gak mau diundang ke TV lagi. Tapi sekarang datang lagi. Kan gue mau nyanyi? Jadi lo mau nyanyi? Karena gue mengikuti hasrat gue sebagai penyanyi. Itu terpanggilan. Bukan. Kamu merasa suara kamu bagus. Bagus sih. Bagus ya. Yang nonton di Youtube banyak banget. Dua jati. Dua jati. Terpaksa! 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 Gue mau nanya ya Deniz, lu kan ga nyari cuan dari endorse, ga nyari cuan dari apa segala macem, lu nyari cuan dari duitnya dari mana? Gue ga mau nyanyi. Jual bunga? Ga mau nyanyi. Ga mungkin dari nyanyi. Ya nyanyi dimana Deniz? Nyanyi di Youtube. Ga mungkin pasti dari bunga. Oke oke, Deniz dari kemarin kita undang kamu kesini karena kita juga penasaran sebenernya apa yang terjadi sama kamu dan juga Uya Kuya ya. Tapi ketika Uya Kuya mencoba untuk ngajakin kamu ketemuan, kamu ga mau ketemu karena alasannya takut gitu katanya ya. Kita mau kasih liat dulu, emang bener karena takut. Ini dia tayangannya. Masa sih? Jadi gue cuma pengen ketemu, pengen ngobrol. Karena gue tuh selalu diajarkan sama orang tua. Kalau misalnya lu ada masalah atau apa, ya mendingan lu temuin. Masalahnya apa? Apa memang gue salah sama lu? Minta maaf langsung. Iya bener, kalau misalnya gue salah gak apa-apa gue minta maaf. Walaupun gue senior, gue berani minta maaf kok. Gue umur gue udah sangat tua kok buat kaya minta maaf kayak gitu. Sangat tua apalagi gue. Iya gapapa maksudnya kan kita lebih dewasa. Iya. Bisa memberikan contoh juga buat anak-anak. Kalau memang ada masalah tapi yang gue gak suka adalah waktu pertama kali kita dateng orang gak ada. Cuma pengen ngobrol gitu loh. Yuk bu kita ngobrol ada apa sih lo sama gue. Alasan dia tadi adalah bahwa gue gak dibayar ngapain jadi konten buat kalian. Yang pertama itu yang masukin konten dia duluan. Dia takut, dia pasti dia takut. Masukin konten dia duluan. Masukin konten dia duluan. Dia takut, dia pasti dia takut. Bet, lo gak takut kan? Iya lah, jangan takut dong Ben. Gue gak tau, tapi gue gak mau dikroyok caranya. Oh iya Dennis, uh berani gue. Tapi kamu, tapi mulut. Kalau kamu gak dikroyok kamu tuh ngomongin banyak orang. Gue itu gak terima otomatis orang itu marah lah sama kamu. Gini ya, semua orang ngomongin aku. Aku masih bagus ya kalau gak aku masa ngomong apa? Thank you udah ngatain aku. Ya kan dia yang mengawali kamu dulu gak mungkin ada asap. Sebentar, sebentar. Dia yang mengawali dia duluan. Eh Rian lu kerja dong. Lu ngapain duduk aja disitu. Kok bisa begitu jujur pimpinannya lu majok? Sobat ambian aku tuh udah di tahap pusing kalau nanggepin dia. Tau gak loh tiga bintang tamu yang bikin gue pusing sepanjang secara bagi-bagi ambian siapa? Siapa? Yang ketiga itu Joni Iskandar. Yang kedua? Yang kedua Aji Bolot. Nah yang paling-paling dia deh. Tapi gak bisa bangun, gak bisa bangun. Aku bingung ya. Saya sekali-sekali bawain bintang tamu psikiater lah saya. Tapi gini deh. Deniz, kita mau nanya sama kamu. Oke lah sekarang kita bahasnya tentang prestasi deh. Kalau kamu juga gak mau bahas sensasi segala macem. Kita juga gak pernah mau ya bahas sensasinya. Tapi kalau ngomongin soal nyanyi, emang kamu mulai nyanyi dari umur berapa ya? Bagunya kemarin pas covid. Kalau dibilang mirip sama penyanyi Indonesia kamu tuh suaranya kayak siapa ya? Ya gak ada, gak ada bisa nyikuin gue. Kamu diatasnya siapa? Diatasnya yang rata-rata. Ya diatasnya siapa? Diatasnya Dewi Persik? Ya pasti. Sai, lu jangan main-main yang namanya Dewi Persik lu. Aduh gue repot deh. Gue lepas nih gue gak mau jadi malaikat lagi. Ya gue bantuin gue gak mau tau. Ya gak repot kalau lu bantuin dia. Suara lu dibanding sama Uya Kuya dan juga Astrid mending siapa? Gue lah. Kemarin kan katanya kamu nantangin buat ketemu sama Uya Kuya betul ya? Ya gue mau nyanyi cukup kalian gitu loh. Maaf durasinya gak ada disini buat nyanyi. Kita kasih cuma buat penyanyi beneran soalnya ya. Bukan, jatuhkan gue aja terus. Gue gak jatuhkan tapi kan lu juga baru nyanyi kemarin. Kita memberikan kesempatan justru sama kamu. Trans TV itu memberikan kesempatan buat orang-orang yang ingin terkenal. Bukan ingin, sudah. Ya Allah, Ya Rabu. Tapi Dennis, kemarin kan katanya kamu gak masalah gitu kalau ketemu Uya Kuya. Kamu kan nantangin juga buat ketemu Uya Kuya ya? Iya kalau jenis-jenis berani aku. Gak masalah kalau kita ketemuin sekarang. Sebentar, kenapa Dennis kamu harus sendiri? Kenapa gak sama? Karena gak mau dikroyok dong. Gimana sih? Gak dong gak dikroyok. Ya ada pin aja maksudnya. Semuanya apa-apa loh gitu. Itu gak ini gak cincay gak apa namanya gak profesional. Profesional justru nih kayak gue nih. Siapa menurut kroyok? Mana? Mana? Iya itu kan. Menguntungkan konten mereka. Oke jadi lu gak masalah ketemu Uya Kuya ya? Iya. Lu mau ngomong apa sama Uya Kuya nih selagi lu belum ketemu sama dia? Lu pengen bilang apa? Unek-unek lu apa? Ngomong langsung aja kalau ada orangnya. Yaudah unek-unek lu apa? Ya unek-unek gua ya. Mana orangnya? Kalo ketemu lu mau bilang apa? Ya mana gua tau ya tenta gimana. Gua kan orangnya ini langsung. Tuh jemuin. Kontan. Kontan tuh huy. Si Uya. Tuh lu lihat dari siapa tuh? Uya. Lu lihat dari siapa tuh? Uya. Oke. Denis, boleh mukanya kamera? Denis ga? Coba-coba. Denis kau mukanya berubah ya kayak takut ya. Muka kamu langsung berubah kenapa ya? Aku bersamamu, aku menjangkutku. Eh Beb, Beb, udah ada orang itu ya. Selamat datang. Tadi kalau mengingin, mudah-mudahan ep ending ya. Sobat ambiar, ini pertama kali ditemukan di televisi Uyakuya dan juga Dennis. Uyakuya apa kabar? Baik, baik. Astrid, apa kabar Astrid? Baik. Bukan dong. Sebentar Uyak, ini kan pertama kali ketemuin sama Dennis. Kita ini mau silaturahmi ya intinya Sobat ambiar. Maksudnya kita tambahin lah. Bisa silaturahmi ketemu langsung kalau bisa diomongin baik-baik. Kenapa harus saling sindir terus di sosial media ya. Uyak boleh maju gak? Gue sih gak apa-apa, gak masalah. Enggak. Muka lo kenapa berubah jadi pendiem ya? Enak aja. Oh kenapa tawa-tawa? Enggak ya kenapa? Di TV emang kita mah harus ceria ya gak? Iya, iya, iya. Cuma jangan pakai kacamata deh biar kelihatan matanya. Dennis. Apa ya? Mau bilang apa sama Uyakuya? Oh ngapain sih deket-deket. Nanti lama-lama suka menerang ya Dennis. Kalau jauh-jauh namanya LDR mbak ya. Mau bilang apa sama Uyakuya boleh dilihat. Ditatap dong mbak. Apanya mau ngomong. Copot kacamata dong. Copot kacamata dong. Copot dong kacamatanya. Nanti gue naksiin sama gue. Jatuh cinta. Gak gitu kan kalau ketemu ini kan cantik kan. Lo disini muji-muji gue di Viti kan ngatain gue. Puji-pujian tuh bukan berarti sepenuhnya pujian. Kalau orang pinter bisa denger sih. Oke Dennis. Maksudnya apa tuh? Engga coba ngomong doang sama pemirsa ya kan. Kenapa sih orang ngomong-ngomong. Dennis coba. Dennis mau ngomong apa sama Uyakuya. Ngomong dong. Ngomong langsung. Ya lu jangan kroyokan dong. Lu ngapain ke rumah gue kayak gitu-gitu. Wow kroyokan. Sini. Gini. 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 Ini Tabayun kan ya. Lu sebelum loncat pertanyaan lu loncat kesitu. Pertanyaan gue yang paling pertama adalah. Ngapain lu nyindir gue duluan di tiktok gitu aja. Lu duluan. Gak mungkin gue duluan. Manapainya gue duluan dalam sejarah tiktokan gue. Ini tuh sebenernya awalnya gimana sih bisa. Ini gue abis lebaran gue inget banget. Abis lebaran kok gue abis pulang dari rumah gue. Gue mainin kucing. Gue baru pertama tuh. Ya itu kan konten gue. Boleh sebentar lah sebentar ya. Sebentar dulu gantiin sayang. Gue baru pertama kali. Baru lagi belajar main tiktok tuh kan. Ya gue mainin gue bikin. Gue ada sis kakol inget gak yang sis kakol yang gimana tuh. Flogger. Flogger ya. Aku dan adeku ingin sekali ini. Masar kasi goreng. Gimana? Aku ingin mandiin kucing. Mandiin kucing harga 2 juta cek. Maksudnya gue gak ada sama sekali nyindir dia sama sekali. Sumpah demi Allah gak ada ke dia. Gak ada. Gak ada ke dia. Terus akhirnya? Tiba-tiba dia ngata-ngatain gue apa gitu tuh dibalas. Dan gue juga ngasih tau cinta nih Pak liat Pak gitu kan. Terus gue juga belum tau cara ngebalasnya gimana gitu kan. Lah itu Dennis merasa tersendir. Mana mungkin lo gak tau balasnya gimana orang nubi yang. Harga kucing gue bisa bayar gaji lo bertahun-tahun. Setelah lo bilang. Setelah lo ngomong. Jangan nyujuk-nyujuk gue. Gue gak nyentuh lo lang. Kayak gini. Setelah lo ngomong. Setelah lo ngomong begini ini. Sorry ini kita bukan berantem ya. Ya enggak enggak enggak. Ini diluruskan. Setelah lo ngomong bahwa. Eh orang kaya ngapain mandiin kucing sendiri. Lo gak punya duit lo udah bokeh begitu begitu. Maksudnya kenapa tuh gue gitu. Jadi Uya mandiin kucing 2 juta. Kemudian kamu bak bikin konten. Bikin konten. Bikin konten apa? Kenapa apa? Nyindir gue. Mandiin kucing. Maksud kamu apa bikin konten ini? Ya itu kan emang konten gue. Dia ikut-ikutin dia nyindir gue. Gue ngikutin si Skakol. Enggak mungkin. Oh jadi menurut kamu apa yang diomongin sama Uya kue. Gaya ngomongnya ngikutin kamu gitu. Iya. Oh itu awalnya. Berarti si Skakol ngikutin lu dong? Hah? Ya iyalah semua dia ikutin gue. Oke oke. Oh jadi awalnya dari karena konten gitu. Kamu merasa Uya kue ngomongnya kaya kamu. Padahal Uya kue itu kaya si Skakol. Kemudian kamu bales tentang kucing 2 juta gitu ya. Abis itu gue baru emang gue ngomong. Lu bilang tadi kenapa. Yang ngujuk-ngujuk gue. Biasa hati dong. Abis itu gue ngomong. Ya kan. Abis itu gue ngomong emang nulis. Sorry harga kucing gue. Harga gaji lo setahun. Itu kan sarkas buat. Gue juga nanggep. Tapi emang bener gue pernah nyicil sama dia kucing 2 tahun sumpah. Ya tapi kan beda sama gue. Engga tapi sih menurut aku sih. Papi Uya gak salah. Kalau aku dengan seperti ini karena apa. Karena statusnya kan dia gak manggil nama. Dan kalau emang bukan ke dia. Kalau misalnya dia mau. Engga gak manggil nama dia stitch di tiktok. Ya setelah lu stitch gue. Ya pokoknya lu duluan. Awalnya lu gak stitch lu. Terus kenapa lu bales juga. Gak tau kok bakal begitu orangnya. Engga tau gue gak. Mungkin semua kan tau. Dia mau gear banget. Ya makanya jangan main bales-balesan gitu dong. Kan laki-laki masa ngebales gitu ke perempuan. Hei gak bisa begitu. Boleh-boleh aja. Kalau orang namanya lagi komen sama boleh-boleh aja. Gak boleh dong. Kan ini kan perempuan. Tapi kan Papi Uya kan. Kenapa emang ada aturannya loh. Iya tapi Papi Uya kan bukan ngebahas dia. Dia gak terkenal dia siapa namanya. Tapi bisa jadi Papi. Iya 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 iya. Ya kenyataanya memang siapa yang namanya Deniz. Eh tapi bisa jadi Papi Uya. Tapi.. tapi.. Maksudnya ya itulah sosial media kadang buat siapa. Yang ngerasa siapa. Kadang suka terjadi seperti itu. Cuman ya kita juga pengennya mereka baik-baik aja. Ya tapi kan Uya Kuya juga kemarin udah coba datengin rumah kamu. Iya kayaknya Minggu bunga papan. Oh iya. Itu aja udah gak ngempat dong. Masa bunga papan? Jangan pake bunga papan dong. Masa mainannya kayak begitu? Bunga ya kan orang kaya kasih bunganya. Halo, 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 halo. Bunga ternyata kaya bunga papan dong. Oh iya kita mau kasih liat dulu nih kemarin katanya Uya Kuya sempat ngirim bunga. Bunganya bunga apa? Dari toko kamu nih bunganya? Bukan lah makanya mau ngamuk. Kita kasih liat dulu ya. Denis? Siapa yang sekuter? Siapa? Jangan nunjuk-nunjuk dong. Tadi lu bilang jangan dia nunjuk dulu. Oh iya, iya 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 lah. Tadi maksud kamu disitu bilang yang sekuter siapa? Selebiti kurang terkenal siapa? 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 Yang kriming gua bunga. Oh, oke. Kuya kenapa sampai akhirnya kepikiran buat ngirim bunga ya? Makanya dia tuh pinter nih orang nih. Dia tuh loncat ke permasalahan yang udah tengah-tengah. Nah, dia ngelupain awalnya apa, jadi seolah-olah dia nyalain gua. Emang iya? Eh enggak, kemarin dia bilang, Ya ampun, gua susah ngomong ke lu. Ini pelajaran buat para netizen ya, Gampang banget orang pengen terkenal tinggal senggol artis ini, Ang senggol artis ini nanti diundang sama TV. Eh, sebuahnya juga udah terkenal. Terkenal apa? Eh, terkenal semuanya udah tau. Di mana terkenalnya? Di TV juga udah ada. Ditaktak, 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 ditaktaknya udah terkenal. Toko nunggu tiga. Ya tuh duluan, ya duluan, dia tak tak. Sekarang gini, 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 gini. Gua masih nganggap lu waktu awal nge-steach gua itu bercandaan. Ya awalnya juga lucu, gak lucu. Oh iya, lu yang gak lucu. Lu yang lucu, lu bobo kewagaloh. Eh, lu yang nyindir keluarga gua duluan. Iya, iya, tapi kenapa... Lu yang duluan. Kenapa, gini, gini, kalau misalnya... Enggak, gua gak marah, gua orang-orang terpelajar, gua sopan. Gua sih marah. Oh iya, gak apa-apa lah, emang kelihatan kelas kita. Dennis, kamu lebih muda, kamu harusnya bisa lebih... Enggak, enggak, enggak. Susternya usir deh, susernya usir deh. Sekarang gini, gua bikin bunga papan... Turut berduka cita atas matinya nyali Dennis Caryasta. Bukan matinya dia, matinya nyali. Matinya nyali, dia gak berani keluar rumah. Padahal dia nantangin gua berkor-kor di sosmed ketemu. Gilaan gua dateng ke rumah lu, lu gak berani keluar. Apa alasan kamu gak pernah mau ketemu? Karena dia rame-rame dan bawa kamera. Rumah gua bawa rapan mobil. Iya, iya, sekarang karena... Aduh, lu nyinggung anak gue. Nih gini, yang bikin gua akhirnya bikin gak lucu gara-gara. Lu nyinggung anak gue. Oke, uyak-uyak kan dari kemarin ngejar terus Dennis. Kemana pun dia pergi ke tempat gym, ke rumahnya. Sekarang udah ketemu langsung, mau bilang apa sama Dennis? Iya, lu nyinggung anak gua, lu nyinggung cinta. Yang udah gak masuk akal, itu yang buat gua kesel. Orang-orang yang ujung luar itu kalian luar. Kalian semua rame-rame ngatain gua. Iya. Udah makin panah. Maksudnya gak gini, kan dari tadi aku lihat ini. Iya, iya. Dan? Oke, ngomong baik-baik aja. Ngomong baik-baik aja. Ngomong baik-baik aja. Gak, ngomong, ada kita. Ada kita, ada kita. Ada kita, ada kita. Gak, apa-apa ada kita yuk. Gak, gini, gini. Gak, gini. Gak, gini. Ada kita, ada kita yuk. Gak, gini. Ini, enggak. Gua ngomong apa ya tadi? Satu-satu. Gak, gak, gak. Ini makanan buat orang. Buat, buat duit, anak-duit. Buat program kita sih, enggak ya? Gak ajak, gak ajak, aku kan tak putuh. Asrit boleh dipegang asritnya gak? Kalau lo gak mau cewek lawan cewek, sini. Ayo, ayo, ayo. Deniz, Deniz.